Saya belum selesai bicara soal ibu rati itu. Saya belum selesai bicara soal ibu rati itu. Isiden yang dialami dan Ananda membuat dirinya tak mampu melanjutkan penelusuran. Akankah penelusuran kali ini tuntas dan tragedi seperti apakah yang lebih kelam dan belum terungkap di tempat ini? Saya datang bukan untuk perang. Saya mau tanya sama kamu. Sekarang sosok itu ada di sini. Dia di dalam pohon Kamboja ini. Saya kurung dia di dalam. Supaya dia gak lari. Mungkin boleh ditanya Kak Rudy ke sosok ini. Siapa dia sebenarnya Kak Rudy? Dari mana kamu? Air. Air apa? Sungai. Sungai. Dari sungai. Dia bilang. Dari sungai. Cilantik. Cilantik. Dia bilang. Terus kenapa bisa ada di villa ini Kak Rudy? Aduh. Kenapa kamu bisa di sini? Dia datang ke sini. Kemudian dia menguasai wilayah ini. Dia gak suka. Sungai Cilantik itu jadi berubah. Karena manusia. Karena manusia. Manusia sudah mengubah sungai Cilantik. Sebenarnya mengubah itu maksudnya apa ya Kak Rudy? Mengubah apa? Hah? Mengubah apa? Ada sebagian dari sungai Cilantik yang dijadikan lahan oleh manusia. Dan itu membuat dia gak senang. Oke. Dan imbasnya itu ke sini ya Kak Rudy? Atau gimana? Iya. Dia bilang seperti itu. Oke. Aduh. Mas Kak Rudy. Eh. Eh. Ayo mau kabur ya? Sebentar. Saya belum selesai bicara. Aduh. Saya belum selesai bicara. Soal. Ibu rati itu. Apa kamu pelakunya? Didorong. Dia adalah pelaku yang mendorong Ibu rati. Kenapa tapi dia mendorong Ibu rati ke Rudy? Dia ada masalah dengan Ibu rati. Dia gak suka dengan Ibu rati. Dan. Dia mengambil seseorang. Sebagai gantinya. Apakah itu yang dimaksud oleh sosok sebelumnya yang kita temui Kak Rudy? Seseorang siapa? Ada seorang paruh baya. Bisa dibilang hampir tua. Dia itu bapak-bapak. Dan dia diambil oleh makhluk ini. Dan bangsanya diambil, dibawa ke alamnya. Sebagai pengganti dari Ibu rati. Dan kejadiannya itu sudah lama sekali dia bilang. Tapi dia gagal mendapatkan apa yang diinginkan. Dia gagal melakukan apa yang diinginkan. Dan akhirnya dia memilih sosok paruh baya yang tadi Kak Rudy sempat sebutkan itu. Orang itu seorang pekerja di sini. Pada saat itu dia sedang berenang. Mandi-mandi di sungai. Dan dia lihat, makhluk ini lihat orang itu yang paling lemah. Yang paling gampang, sasaran empuk. Akhirnya, dialah yang jadi pengganti Ibu rati. Dibawalah orang itu ke alamnya. Terus sekarang gak ketemu gitu sosok si paruh bayanya itu, Kak Rudy. Udah hilang gitu aja gitu. Dimana dia sekarang. Kami gak ikut campur. Kami gak ada hawa wenang. Ikut campur. Saya datang ke sini cuma mau tahu. Cuma mau tahu. Jelaskan. Pada saya sejelas-jelasnya. Orang itu sudah dibawa ke alam gaib dan sulit untuk dibawa lagi ke alam nyata. Dan benar adanya tragedi yang lebih kelam pernah terjadi di area ini. Meski tak pernah masuk ke dalam portal berita manapun. Namun Pak Budi selaku saksi mata menuturkan bagaimana kejadian seorang pekerja paruh bayanya hilang dan tak diketemukan hingga sekarang. Dulu emang ada pekerja sini. Usia kitar 65 tahunan lah. Pernah hilang. Dia sampai sekarang gak ketemu. Jasadnya juga gitu. Pas habis malih dia gak ada pulang. Padahal dia jam 4 udah saya lihat pulang. Ya sudah. Dia akhirnya mau cerita tentang itu semua. Aku juga udah mendapatkan kesimpulan dari penelusuran malam hari ini Kak Rudi. Sebaiknya kita pindah dari lokasi ini karena aku takut kita atau tim itu kenapa-napa. Karena tadi sudah ada serangan juga ke Kaden. Dan mungkin selanjutnya kita bakalan ngecek keadaan-keadaan gimana. Serta mencari lokasi uji berani ya Kak Rudi. Tuntas sudah penelusuran kami di tempat ini namun seakan menguak misteri yang ada. Bahwa vila ini berada dan membelah sebuah sungai yang konon memang angker. Kalau celetik angkernya wah macem-macem disitu. Kalau malam misalnya gitu. Suka dijegat meong gitu. Meong hitam disitu. Bahkan ada ular gede gitu. Uji berani tetap kami lakukan namun sebelum itu kami melihat kondisi Den Ananda terlebih dahulu. Penelusuran yang mencekam serta insiden yang ada tak menghentikan langkah kami untuk melakukan uji berani di tempat yang mana merupakan bangunan vila kedua tempat ini. Lantas apakah peserta uji berani merasakan eksistensi dari beragam sosok astral yang sempat kami temui? Lagi lagi? Lagi? Oke, kita sudah sampai area uji berani pada malam hari ini. Dan misi Kak Bunga pada malam hari ini untuk mengeksplor, menceritakan, serta mencari lonceng yang sudah kami taruh di salah satu ruangan di tempat ini. Sebelumnya saya meminta tolong sama Kak Bunga untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan. Dan mengeksplor menggunakan nilinnya ya. Di sebelah, di tangan kiri kamu saya kasih lilin. Ini untuk penerangan kamu. Saya dan tim akan memberikan waktu setengah jam untuk Kak Bunga mencari lonceng yang sudah kami taruh. Dan jika Kak Bunga merasa tidak dapat melanjutkan uji berani lagi, Kak Bunga bisa lambaikan tangan ke kamera ya. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Bunga apakah yakin untuk ikuti uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik tim, matikan lampunya. Oke Kak Rudy, karena Anda sekarang sahabat uji berani kita sudah berjalan. Membuka penutup matanya dan langsung mengeksplor ya. Iya. Kalau untuk sosoknya sendiri itu sudah ada sosok apa aja nih yang ada di ruang. Ruangan atau bangunan di vila ini? Sudah sosok anak kecil. Tolong, Ma. Yang tadi kita temui. Itu sudah ada di sini. Masih bisa. Masih bisa. Oh, ma hmmm...mama... dan terlihat juga sepertinya setelah ada gangguan seperti itu tuh mah...mama... matiin ya Allah...lindungin ya Allah maaa... maaa... ya Allah lindungin ya Allah enggak, enggak bisa, enggak bisa enggak, enggak jadi, enggak mau... enggak bisa, enggak bisa... enggak boleh Oh iya udah gementer banget ini Alhamdulillah 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 Ya gue lepas lagi Alhamdulillah Gimana sih Alhamdulillah Alhamdulillah Maa Mama 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 Ini udah sesak banget Mama 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 Udah 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 nyerah Udah Udah please udah 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 Cek Kak Bunga Bisa Laju kesana lagi Kak Oke Kak Bunga sebelumnya Saya ingin memberikan appreciation yang sangat besar Buat Kak Bunga Karena udah mau ikut uji berani Tapi tadi ada gangguan apa aja yang Kak Bunga rasain Sampai-sampai Kak Bunga tuh Memutuskan untuk tidak melanjutkan uji berani lagi Banyak Banyak gangguan-gangguan kayak Banyak suara Suara-suara Kayak ada yang jalan Terus ketuk-ketuk pintu Itu dari arah mana tuh Kak Bunga suaranya yang Kak Bunga denger? Dari Dari Arah sini deh Kayaknya Terus Dari arah atas juga Dari pintu kamar Terus tadi kan kita lihat Kak Bunga udah mau naik ke atas Tapi nggak jadi ya Itu tuh kenapa Kak Bunga? Karena ada suara di Pintu kamar itu Terus ada yang nangis juga Sekali lagi Kak Bunga Saya dan tim ingin memberikan appreciation yang sangat besar buat Kak Bunga Kak Rudy udah mau ikut uji berani Cuma kayaknya kita tenangin sambil jalan ya Kak Rudy Oke pemirsa Sudah cukup penelusuran kita pada malam hari ini ya Kak Rudy Karena memang jujur Menurut aku pribadi Gangguan dari sosok-sosok di tempat ini itu memang benar adanya Yang dimana mereka dapat melukai bahkan salah satu tim Dan juga kan anda itu mendapatkan gangguan dan cedera ya Kak Rudy Tadi itu menurut aku pribadi benar-benar udah keos banget penelusurannya Dan Aku rasa sudah benar-benar cukup di tempat ini Memang benar adanya sosok di tempat ini itu mengganggu Dan itu adalah pembalasannya Dikarenakan wilayah dia yang diubah-ubah oleh manusia di wilayah sini ya Kak Rudy Oke pemirsa ikuti terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis Mitos serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih